Beragam atraksi meramaikan pawai ta'aruf yang digelar oleh warga Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu malam. Ratusan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa mengikuti pawai yang dimeriahkan dengan arak-arakan replika Ka'bah dan kereta kencana. Sejumlah peserta juga menampilkan pentas teaterikal yang menggambarkan selama bulan suci Ramadan, Tuhan mengurung roh jahat. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam lebih khusyuh menjalankan ibadah puasa. Yang pertama menyambut menjelang remaja dan yang kedua mendidik dari anak-anak generasi Islam supaya pahamu keislaman itu apa dengan adanya acara yang seperti ini anak dari remaja sampai orang tua tahu yang namanya Islam itu bagaimana, yang namanya penyelidikan itu bagaimana. Sementara di Pelalawan Riau, ribuan masyarakat menggelar ritual adat Baliwang Sultan. Ritual adat ini diawali dengan makan bersama dalam satu tempat besar yang disebut makan bejambau. Setelah selesai makan bersama, ritual mandi dengan air yang telah dicampur dengan limau dan rempah-rempah lainnya terlebih dahulu dilakukan oleh para keturunan raja dan sultan dari kerajaan Pelalawan. Baru kemudian warga beramai-ramai mandi di aran sungai Kampar. Tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun dipercaya sebagai bentuk mensucikan diri sebelum masuknya bulan Ramadan. Mandi Baliwang juga dipercaya dapat menghilangkan penyakit hati, mengusir rasa dengki, serta mampu mengikat tali silaturahmi antar warga. Jadi kita melistarikan budaya lama, sekaligus silaturahmi. Ini kalau ada ini kan jangan nanti dengan kemajuan zaman, kita lupa daripada adat budaya kita. Tidak hanya masyarakat sekitar, acara ini juga ramai dikunjungi oleh warga dari luar Pelalawan yang ingin menyaksikan ritual adat unik ini. Keunikannya itu tersendiri dengan cara berpakaian mereka. Berpakaian mereka itu seibarnya sultan. Dengan mereka itu berpakaian raja dan ada pengawal-pengawalnya yang banyak dimandikan, ada pengawal semua, habis itu didampingi. Banyak persis kayak di kerajaan zaman dahulu. Tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan dilakukan dengan cara yang berbeda di tiap daerah. Namun tujuannya sama yaitu mensucikan diri dan bersiap menyong sambulan yang penuh berkah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.